Sosok JND pelajar sadis pembunuh satu keluarga di Penajam, tikam lima korban karena cinta tak direstui orang tua kekasih. Kasus pembunuhan yang menewaskan lima orang dalam satu keluarga di Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024, dini hari menggegerkan publik. Kelima korban pembunuhan yaitu Waluyo 35 tahun, Sri Winarsih 34 tahun, dan ketiga anaknya yakni RGS 15 tahun, VDS 11 tahun dan ZAA 3 tahun sudah disemayamkan di RSUD PPU. Pelaku pembunuhan sadis tersebut diketahui ternyata masih berstatus pelajar SMK berinisial JND. Pelaku JND memiliki hubungan asmara dengan RGS, korban tewas dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Desa Babulu, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Kisah asmara yang tadi restui orang tua diduga kuat menjadi motif dibalik aksi pembunuhan sadis itu. Saat ini Polres Penajam sudah mengamankan pelaku dan mendalami kasus tersebut. Ini terkait dengan motif asmara, pelaku memiliki hubungan cinta dengan salah satu korban yaitu anak tertua, namun hubungan mereka kandas, kata sumber di kepolisian. Dari informasi warga ternyata pelaku pembunuhan ini juga merupakan tetangga langsung dari korban. Rumah terduga pelaku berdampingan dengan rumah korban sekaligus TKP kasus pembunuhan sadis di PPU. Ia sebenarnya masih tetangga dekat, kata Siswoyo, kakak dari Waluyo, satu dari korban kasus pembunuhan di PPU ini. Informasi dari kepolisian menyebutkan jika kronologi kejadian berawal saat pelaku sengaja mematikan listrik di rumah korban sebelum menjalankan aksinya. Listrik dimatikan melalui meteran lalu ia masuk sambil membawa parang, kata pihak kepolisian. Setelah mematikan listrik pelaku pun masuk ke rumah korban dan saat itu bertemu dengan Waluyo. Saat itulah dengan gelap mata pelaku JND memukul Waluyo dengan parang yang sudah dibawa sejak dari rumah. Setelah Waluyo terkapar tak berdaya, JND lalu masuk ke satu kamar yang di dalamnya ada Sri Winarsi dan dua anaknya yakni VDS dan ZAA. Seketika pelaku pun dengan membabi buta menghabisi ibu dan dua anak yang ada di kamar tersebut. Terakhir, JND kemudian menuju ke kamar RGS yang sebelumnya memiliki hubungan asmara dengan pelaku. Pelaku pun langsung mengayunkan parang ke kekasih pujaannya tersebut usai melukai empat orang karena menjadi penghalang hubungan asmaranya dengan RGS. Informasi yang masih didalami penyidik menyebutkan terhadap korban RGS ini pelaku tega melakukan hal tasenonoh dengan korban yang sudah meninggal dunia. Selesai melampiaskan nafsunya pelaku lantas berniat untuk keluar dari rumah tersebut. Namun saat itu ia melihat korban pertama yaitu Waluyo masih tampak bergerak dan kembali mengayunkan parang yang dibawa ke korban. Dari hasil otopsi terhadap para korban disebutkan bahwa rata-rata korban mengalami luka serius di bagian kepala. Ada yang luka di kepalanya sangat parah dan nyaris terbelah. Pihak keluarga meminta semua korban langsung dimandikan dan dikavani untuk langsung dimakamkan. Sebelumnya kami juga akan menjahit luka yang diderita korban, kata sumber di RSU DPPU. Pihak keluarga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan sadis yang menimpa siswoyo, istri dan ketiga anaknya itu. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana het. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!